Cuman, cuman waktu bahagia aja kayaknya susah bikin lagu Iya, kalau senang, senang gak bisa bikin lagu Kalau perani aja bisa bikin lagu Kita nanti, saya kebobo bopernya pasti Subcribe ya Halo guys, ketemu gue lagi Kali ini gue kedatangan tamu Ada Novi Aila Di sebelah gue sama Ini sahabat lama gue, Supri Gue mau ngobrol-ngobrol Karena Novi mau rilis albumnya dalam waktu dekat Mungkin siapa yang penasaran kali ya Novi ngerilis apaan nih kali ini Nah, suatu hari Gue ditelepon sama Supri ya Di Whatsapp sama Supri Whatsapp call sama Supri Mas, ini ada konten bagus Novi mau rekaman Terus, yaudah Akhirnya dateng-dateng terus ngobrol Ternyata lagu itu adalah true story Nah, ini ada Novi dan ada Supri Gue pengen nanya-nanya juga Pri, itu lagu ciptaanmu gak? Iya Karena kok bisa ciptain lagu begitu? Gimana ceritanya, Pri? Nah, sementara kan Semenjak ini bertemu Novi Tiba-tiba Dicerita Curhat lah Curhat keluar Obrol-obrol mas Ini, ini, ini Wah, jadi itu kayak nebel di muka kita Di depan terus gitu Kayak lagi cerita terus Wah Ya sudah Coba dirangkai Bikin notasi Kayaknya Alurnya cocok nih cerita sama Ceritanya Novi sama Notasinya Coba tak kasih dengar Kok ini Novi banget Itu dengar di rumahnya Supri? Dikirim waktu itu Dikirim Oh, dikirim Ngirim dua lagu ya Tapi Novi lebih feel yang itu Ini kok udah Kok ini aku banget Langsung Nah, itu kan gitu Terus cerita sama Supri Ya Semenjak kita ketemu itu Kamu nangis itu Kok aku kebayang kamu terus gitu Terus sebenarnya gak ada Curhat sih mungkin Karena Udah nganggep Mas Bri Seperti kakak sendiri Novi udah gak punya orang tua Novi gak punya kakak Pas ketemu Mas Bri tuh Belum apa-apa tuh Novi udah nangis duluan Mungkin Mas Bri kebayang pas Novi nangisnya itu Kali ya Pak Akhirnya Kok lagunya bisa pas Dan Memang bener-bener True story-nya Novi Itu emang mungkin Seni banget gitu Iya Cuman Cuman waktu bahagia aja Kayaknya susah bikin lagu Iya Kalau seneng Seneng gak bisa bikin lagu Kalau perani aja Bisa bikin lagu Kita nangis dan kebawah bopernya Mesti jadi sesuatu Terus udah habis gitu Eksekusinya gimana tuh Bri? Ya itu setelah Setelah dirasa Oh ini Asik Novi sih tadinya juga Gelisah Serius nih Mau Ini kan cerita lagu Kan kalau lagu itu Kemudian curhatan asli Teriskan juga Iya Kayak Lagi ceritain ke orang Sedunia Dipikir settingan ya Tapi Lagu dari kisah Asli juga Anu sih mungkin Itu lebih ketika orang pelaku Terus nyanyiin Kayaknya lebih cepet sampai Tapi ada beberapa lagu kan Based on true story Kayak lagunya Glenn Itu kan curhatannya dia Cuman ini beruntung mas Karena ceritanya ini kan asli Jadi Sudah terjadi Iya sudah terjadi Kalau belum terjadi jangan deh Kayak yang nanti tadi Kalau misalnya lagu yang belum terjadi Isinya teraniaya Menyakiti Disakiti Disulimi Itu takutnya jadi doa Makanya Nanti itu gak pernah Mau nyanyi lagu yang isinya Teraniaya Menganiaya Tapi ini udah terjadi Jadi Gak apa-apa kan aku cerita Bukan berdoa Gitu ya Mudah-mudahan Jadi pengalaman Pelajaran buat Novi Dan buat orang-orang lain Nantinya Kayaknya kalau Ngomongin Indonesia Mungkin ya Hampir Lebih banyak Wanita-wanita yang Mengandung cerita sejenis Dan sesuai dengan Jantrenya JK Kan lagu JK Temenku bilang begini Lu Sekarang Jualan lagu jadul Bukan lagu jadul Problem rumah tangga Lagu JK Isinya problem rumah tangga Semua Gitu Nah Pri Aku mau tanya nih Ada satu pertanyaan Yang Yang belum Maksudnya Pengen nanya Lupa terus Gitu loh Kepikiran Kenapa kalau lagu Dandut Selalu sedih Hampir rata-rata Ada satu dua Yang Yang gak sedih Yang gak sedih Dan hit Lebih kalau yang Hampir rata-rata Sedih Sedih Karena Apa ya Saya cuman bingung Melodinya Memang begitu Ini Ini sesuatu yang asik Sebenernya Ceritanya hampir Mayoritas sedih Hampir rata-rata sedih Iya Tapi selalu enak Juga Kontras Iya ya Lagunya ceritanya Berdarah-darah Sedih Tapi Ketika Musiknya bunyi Coget Nah itu kenapa Bisa begitu Saya sendiri Juga bingung Terjadi begitu aja Kali ya Jadi Ada beberapa Penggemar Dandut Sebenarnya Agak-agak Perdulillah Dengan cerita lagu Yang penting Dia Bidnya asik Hanya orang Buat asik Tapi kalau Wanita yang dengar Kalau wanita Pasti gak asik Dia nguntung cerita Jadi sebenarnya Dengan Cerita sedih Tapi Maternya asik Mungkin Orang yang gak peduli Dengan cerita Juga masuk Tapi Wanita-wanita Orang yang berlebut Masuk juga Dari Dari Sairnya ya Iya Atau mungkin juga Karena sedih Dia pengen Apa Melupakan kesedihannya Jadi Karena musiknya Bisa bikin joget Jadi yaudah Dia melupakan Sejenak Dia joget Walaupun itu sedih Bisa juga Nah terus Kemarin itu Kan ada Ada lagu satu Yang gak sedih Ini kan Masih proses produksi Nah itu Kenapa Bisa Apa namanya Beda banget Gitu sama lagi Yang pertama Beda banget Itu bukan Tadinya Tapi Tertantang sih Karena aku belum pernah Nyanyi Gak mau nyanyi Lagi yang sedih Gentil Tapi Akhirnya Pas denger hasilnya Lucu Agus Iya Kadang-kadang 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 Nekat juga Sih kita Kadang-kadang Arus aja Kita lawan Ketika Oh ini lagi Orang Lagi heboh-heboh Dengan cerita Lagi yang ceritanya Seronok-seronok Coba sih Kalau kita gak Bikin seluruh Ya gak Seronok Kenapa Ternyata Ini pasaran Coba bagus Iya Ini kan Sebenernya kita Merawan arus Kuklo Yang lagi Hebat-hebat Luar biasa Di daerah Di mana-mana Kuklo Emang lagi Hebat-hebat Sampai Jawa Sampai Youtube-nya Juga Naik kan Viewers Kuklo Semua Jadi Tiba-tiba Kita Bikin Elegan Gitu Betul Gak 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 Iya Kalau ngikut-ngikut Begitu ya Dibanding-bandingin Terus ya Iya Aku pertama Waktu denger Lagu yang kedua Dikasih sama Supri Waktu tak denger Aku bilang Ini lagu Diampahin ya Bingung juga Mau diampahin Gue mixing gimana Ini lagu Tapi ya Tadi pagi Udah Basic mixing Udah jadi Udah Kebentuk lah Miseng-iseng Kalau yang kedua lagu Di situ kan sebenernya Ada pengen suasana acapella Kalau ada grup-grup acapella Punggungnya Itu kan ada Begik vokalnya Ya itu Pengennya itu sebenernya acapella Oh gitu Di situ sebenernya pengen acapella Kalau bisa Dulu ada temen-temen Oh iya iya Ada yang ada Nah 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 Ya iya Acapella Cuma cari Maksudnya dia bikin versi acapella Di situ ya Oh ya bagus dong Iya pengennya di situ acapella itu Karena gak ada orang Saya keetin aja dulu Itu mau tak kasih vokal dari depan Nah itu kan ada Harmoni 6 harmoni Kalau Tiga harmoni Di double dua ya Kalau ada Yang spesial Acapella itu bisa seru banget Bisa dicari sih Bisa dicari sih Cari Lagu sendiri aja penyanyinya udah penasaran Lagu yang terus story tuh Musiknya udah kayak orkestra Udah menyayat-nyayat Belum gak usah denger suara penyanyinya dulu aja Musiknya aja udah sedih Udah sih udah di mixing sih Sama eh bukan hari apa ya Dua hari yang lalu Dua malam yang lalu Udah sih Cuma kan aku keep Karena kan masih ada tiga lagu lagi tuh Pikirannya masteringnya sekalian gitu Cuma ini lagi Berkutat dengan lagu kedua itu Yang agak-agak Cantil itu lagunya Bingung pertama dikasih apa Cuma kepancing gara-gara gitar wahnya itu Oh gue tau deh begini Tapi orang-orang Aku denger juga Kaget sih Begini di tengah Masuk gendangnya kan Kok-kok bisa masuk gendang disini Cuma oh iya Ngerti deh gitu loh Karena kan Kerja bareng sama superi Bukan cuma sekali ini Udah beberapa kali lah Dan sering ngobrol ya pri Kadang-kadang Saya sering nakal Kayak misalnya gini Ketemu operator dangdut kan Dibilang gini Mas tabla tuh gak boleh Dipikin left right Dibilang begitu Kenapa gak boleh Ya memang begitu Katanya kalau dangdut gak bisa Tengah gitu loh Aku gak tengah pri Kita geser kiri dikit Tak kenang dikit gitu loh Karena pikir-pikir Kalau di tengah kan bisa nambah sama vokal Jadi ya Kayak gitu-gitulah Dan Ya gak Gak diterima juga sih Gak Gak jadi Yang aneh Gimana-gimana gitu Jadi beda Kayaknya ini Dibilang tadi dibikin beda Yang lagu true story ini Kayaknya beda nih Tapi memang Lagu yang Apa namanya Yang lagu Dari cerita benar itu Memang waktu Waktu denger pertama kali sih Memang Memang Berasa sih Wah ini Lagu Berat banget ya Untung-untung banget itu lagu Begitulah Berkelihatan Orang langsung Kebayang wajah Novi Ya mudah-mudahan Berhasil nanti Jadi ada FTV-nya Real lagi Mudah-mudahan Kalau dulu main FTV kan cerita orang yang dibikin Kalau ini kan gak dibikin Sekarang setiap hari Ngapain ya Hari-hari Kegiatan Hari-hari Kita ada Sekarang ada beberapa Aplikasi live Kayak Kayak yang tadi itu SM Kayak apa itu Oh itu Iya Belajar bikin vlog Supaya nanti Youtube-nya Lagi mulai Dari awal Dibangun Tapi Kemarin Youtube-nya Lumayan ya Subscriber-nya banyak Iya Mudah-mudahan Nantinya Ada orang ingat lagi Novi-ila Biar nanti Youtube-nya bisa hidup lagi Bisa jalan lagi Jadi Supri Sekarang gimana Mau di Lampung apa di Jakarta Tetap di Lampung Tetap di Lampung Di Jakarta sudah terlalu Terlalu lama Merantau Tapi kan Teknologi sudah memungkinkan kita di Malatau Kita bisa bikin musik gimana aja sih Kemarin Yang handling sih itu Kita kirim Dia ada di Kalimantan Aku kirim lewat Lagi transfer Eh enggak deh Aku kirim lewat Whatsapp Kirim as a document Resursi gak turun Kirim pakai itu aja Ya Enak sih Sekarang ya Kalau orang-orang WFH Bingung ya Kalau kita Musisi WFH udah biasa ya Sudah kirim Mau rekaman Kirim datanya Penyanyi yang udah datang Baru dikirim Kita aja nih Penyanyi Kalau udah offer Tapi akhirnya ya itu kan banyak aplikasi yang itu Kayak kita siaran radio biasa Seorang request lagu Nanti ada spender Tapi Novi dulu kan penyiar ya Ya Ikut siaran Siaran Tentang Problem rumah tangga Ya kalau dari lagu ini Nanti bisa gitu Pasti nanti banyak yang Pengen Pengen Jadi penantangku dong Atau mau cerita Buka hotline Ma Novi Saya udah Masa lain ini Kayaknya Iya deh Karena selama PPKM ini Kayaknya Kisah-kisah yang seperti Novi ini banyak Iya Live IG aja Setiap hari Abang habis gitu Kami semalam Buka hotline Oke di lagu ini Sebenernya ada Ada 4 Tapi yang 1 Dipikir 2 versi Jadi ada 5 Bakal ada di Streaming service Di small streaming service tuh Di bulan September Pertengahan lah Kira-kira Pertengahan Nah Project ini juga Karena dipancing sama Supri Sama vokalnya Novi Yang bikin nangis Jadi Ngelibatin Bukan musisi lokal juga sih Musisi dari Luar Indonesia Juga Dilibatin Karena Kepengen Tau Warnanya Seperti apa Kalau misalnya Ada musisi lain Terlibat Kayak Kalau Supri bilang tuh Dangdut itu Lebih melodius ya Kalau musik barat Lebih harmoni ya Itu kalau dikawinin Kan Hasilnya apa ya Nanti denger aja deh Albumnya Novi Kayak gitu kali Nah terus Apa ya Kemarin sih Yang Yang bikin Yang bikin aku Ini lagu kasihan amat Gitu ya Itu Vokalnya Dua liriknya itu loh Pas tuh Nyanyinya Caranya Nyanyinya pas Ini kok Jadi Orang Jawa bilang Masa Ake Melas Melas Jadi Atas dasar itu Pikir Wah Ini kalau Setrinya Suluh ngerjain Temenku nih Kawin Yaudah Kasih ke dia Itu pertama kali Yang dia telepon Dan dia whatsapp Dia nanya Apa Dia bilang gini Ini musik Genrenya apa ya Ketika Saya bilang Dangdut Terus dia tanya What is Dangdut Lu google aja deh Gua susah ngeranginnya What is Dangdut Google aja Oke oke Dia bilang gitu Jadi Saya bilang Itu udah ada guide stringnya Lu tinggal kembangin Dari situ Supri kan udah Dikin stringnya tuh Kembangin dari situ Terus ya udah Dibikin Cuman Apa ya Kadang Yang Kita suka Pengen tau tuh Caranya orang lain tuh Ngeliat angle Musik kita Dari tempat yang beda ya Kadang mungkin Kalau kita Sama-sama Orang Indonesia Itu kan Oh mungkin Ngeliatnya dari sini Tapi kalau ada Dari temen kita Dari negara lain Mungkin dia Ngeliat dari angle Yang kita gak pernah Oh diliat dari situ Ternyata bisa Itu kan Membuat musiknya itu Sendiri jadi kaya Ya mudah-mudahan sih Singlenya Albumnya jalan Amin Lofi jadi minder loh Begitu Langsung diisi Musisi Dari luar Sama Pak Nyuk Ini Nyanyinya perlu diulang lagi Gak sih Sampai gitu Takutnya nanti Musiknya udah keren banget Nanti nyanyinya Timpang gitu Kata Beliau Dan pasti Gak usah Gak usah Itu yang aku pake Yang take 1 Dan itu Oh iya Kemarin kan direkam Pake 3 mic Ya Yang 1 Aku gak pake Jadi Ini aku buka 2 mic yang berbeda Jadi ini baru Baru tahun ini Baru kali ini Project ini Aku mixing Dengan microphone nya Track nya 2 2 nya nyala Tapi memang hasil Ntar denger deh Vokalnya Novi Beda sih Kalo aku bilang Dari yang Sebelum-sebelumnya Ini lebih tebel Clarity nya Lebih keluar Terus kayaknya Di depan muka Makin kebayang Tapi depan mata orang Yang denger Sambil nangis Iya jadi Ini juga Ini juga Gak banyak Cuman diangkat Atasnya Potong Tengahnya aja Dipotong Lomit nya Udah Jadi gitu Pake Ya kemarin sih Nemuin ya Diapain ya Kalo dibuka 1 Gak terlalu Apa gimana Tebel gitu Tapi begitu Dibuka 2 Yang 1 Dibuka sedikit Langsung Kerasa beda Dan gampang banget Nah ini Aku jadi khawatir Sama yang Take 1 nya lagi Kan gak 2 mic Aku jadi khawatir Tapi coba aja Dulu Ntar di Sama-sama Ya weh Seperti kalo gitu Udah malem Kita mau pulang Ke tempat Masih Oke ya guys Nanti Pertahan September Albumnya Novi Singlenya Novi Itu Akan ada di Premiere di Youtube Singlenya Novi Tapi albumnya Akan ada di Spotify Jukes Dan kawan-kawannya itu Di bulan September Juga Jadi Ya Follow IG nya Novi Follow IG nya Mas Supri Follow IG nya JK juga Untuk ada updatean Produk baru Atau updateannya Novi Kalo gak salah Novi juga ada Dibikin giveaway loh Ikutan giveaway nya Oke Sampai disini dulu deh Ketemu di Vlog gue berikutnya Makasih ya Sub indo by broth3rmax